Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Vincent Sio Saniteluma NIMS 1703-03-0066 Prodi Sosiologi Kelas B Reguler Pagi Baik, pada video kali ini saya akan membahas pemahaman saya terkait tugas review buku yang ke-8 Sosiologi Terapan Baik, langsung saja dengan judul RENA INSANS Memastikan akses luar dan penggunaan di materi dominan publik Lembaga budaya harus membuatnya sebagai materi publik yang domain melalui digital dengan publik pendanaan seluas menungkuk diakses dan kontribusi digital digunakan Lintas Penggunaan tanda air yang mengganggu atau cara lain yang membatas penggunaan materi harus dihindari Materi pertama antarlah anggota masyarakat dalam konteks di mana lintas batas akses dan penggunaan adalah norma pada prinsipnya proses digitalisasi belaka seharusnya tidak menghasilkan hak baru Data terkait dengan objek digital diproduksi oleh lembaga budaya harus tersedia secara luas dan bebas untuk digunakan kembali yang merangsang digital dan online Aksesibilitas materi dan hak cipta sebuah instrumen harus mematuhi uji delapan langkah seperti yang ditemukan oleh Congte Pekerjaan Jatim Piatu dan masa depan harus dihindari beberapa bentuk pendaftaran harus dianggap sebagai prasyarat untuk pelaksanaan hak secara penuh diskusi dalam konteks WIPO dan dipromosikan oleh Eropa Eropa harus dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi yang titik acuan benteng dan moral politik nasional harus melalui pembangunan teknik perhatian khusus situs harus dibayarkan ke aspek multibas Eropa juga harus mengeksplorasi peluang komputasi awang di masa depan untuk jangka menengah itu harus dianggap memberikan Eropa peran kunci pelestarian warisan dan mengubah menjadi deposito Eropa situs budaya dan digital Arsip gelap adalah arsip yang aksesnya dibatasi menjamin keberlangsungan digital sumber daya dan kelestarian adalah aspek kunci dalam digital pelestarian digital juga dengan istilah portal Eropa harus datang sebelum dominan dan anggaran Eropa negara anggota harus mempromosikan cara untuk mengubah digitalisasi menjadi perkembangan baru peluang bagi lembaga budaya dan universitas ikatan atau melalui kementerian strategis sewasta dan melengkapi pendanaan publik tantangan lenges yang muncul di era digital mengelola pergeseran digital membutuhkan pendekatan strategis yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana akses dan penggunaan sumber daya budaya digital dan divisialisasi di Uni Eropa dan akhirnya bagaimana kreativitas Eropa akan dilestarikan dan dipromosikan untuk generasi mendatang pertimbangan ini merupakan inti dari mandat yang memadu pekerjaan komte yang diundang menyediakan satu set rekomendasi untuk digitalisasi diakses bilistasi dan pelestarian garis Eropa warisan budaya secara era digital dalam khususnya pada masalah bagian publikasi swasta budaya dilihat mandatnya meliputi hal-hal berikut diantaranya biaya finansial keseluruhan dan tiket publik pendanaan model terbaik untuk memaksimalisasi akses dan penggunaan dari materi digital untuk ekonomi dan masyarakat pada umumnya komite diminta untuk melakukan menjalankan misi mereka dibawa kendali mereka sendiri tanggung jawab dan untuk melaporkan kembali ke minoritas dalam waktu 8 bulan setelah yang pertama memadukan isinya itu akan menjadi akses ketika datang warisan budaya umum tidak ada yang lebih besar tantangan tidak ada pertanyaan untuk warisan akses ke populasi terbesar baik Eropa dan akses bersama memberikan akses kepada Eropa dan produksi hasil menjadi tolok ukur di analisis frisma karena itu karena itu meskipun rekomendasinya fokus digitalisasi dan warisan budaya dari masa lalu mereka selalu menyertakan apa yang ditambahkan dimana salah satu inti kami adalah untuk melestarikan akses penuh ke ekspetasi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu saat ini dan masa depan kedua digitalisasi lebih dari sekedar teknologi itu adalah kewajiban moral di sebuah saat barang budaya semakin banyak dikonsumsi secara online saat layar dan perangkat digital terjadi dimana-mana itu sangat penting untuk membawa budaya online faktanya sebagian besar sudah ada jika kami tidak mengejar tugas ini kami menjalankan risiko semakin terkikis dan hilang apa yang telah menjadi dasar negara-negara Eropa dan peradaban terkait itu itu harus dipahami dengan jelas bahwa jika akses adalah tujuan akhir tinggi ketertiban itu hanya dapat dicapai melalui pelestarian pekerjaan ketiga Komite percaya bahwa yang utama dapat dicapai melalui pelestarian pekerjaan digitalisasi dan perkesanan warisan budaya sebagai jumlah oleh sektor publik yang nyata itu benar otoritas publik dan budaya lembaga untuk memastikan bahwa akses yang terbesar kemungkinan penonton hari ini dan esok ini adalah tanggung jawab tertentu sama pendengkatan jangka panjang dan kepentingan publik secara pemerintah pemerintah dan lembaga budaya memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan mengikuti prinsip-prinsip ini pertama meskipun Komite tegas bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas bagi otoritas publik ini tidak berarti bahwa sektor sewata tidak boleh di-volved kembali ke tujuan utama kami untuk mempercepat digitalisasi karya koleksi dan masyarakat domain kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan rangkaian baru dari akun-akun saat masih memiliki hak cipta jelas setelah bawa penulis dan pencipta pekerjaan mereka ditampilkan secara online bahkan dalam kasus anak perlindungan kompensiasi untuk penciptaan harus dimaafkan sebaiknya digitalisasi Komite mengerjakan pemahaman bahwa budaya tidak hanya terbatas pada tradisi pengetahuan tetapi pengalaman yang dimiliki masyarakat kita telah berkonsialisasi melestarikan dan membuatnya dalam akses oleh semua itu di dalam era digital ini fiksi kerangka kerjaan yang Cungte bisa jawab pertanyaan-teranyaan itu dibesarkan dalam kerangka acuan Komite percaya bahwa internalisasi itu dan prinsip rekomendasi laporan dapat membantu negara-negara Eropa untuk menghubungkan tantangan bagaimana menghindari-hilangnya warisan kita menjadi sebuah oportuni untuk pengembangan budaya kesenian penciptaan dia bekerja mendirikan diskusi di sekitar serangkaian delapan pekerjaan meeting yang dilengkap dengan banyak interaksi dengan pengakuan kepentingan dalam urun untuk memenuhi misinya Cungte memiliki organ merupakan proses inklusif konsultan secara luas dan Cungte mengadakan konsultasi publik melalui situs Eropa.com jawab dari 42 negara yang berbeda lebih dari setengah balasan datang dari warga yang berbeda di luar Eropa Komite menunggaskan dua sebagai tanda tangan untuk mendukung pekerjaannya yang pertama sebagai pendatangan terdiri dari studi tentang biaya kedua adalah audit ketiga perjalanan dan Dewan tentang Eropa Akses dan model untuk digitalisasi materi didemai pada masalah institusi budaya di Eropa dan memulai digitalisasi dengan buku-buku koran peta pasaran suara video manuskrip dan foto kedepan pada prinsipnya dapat diakses dan digunakan untuk gratis oleh semua masyarakat buku pada ini membahas tentang materi digitalisasi dengan keuangan publik yang berasal dari angkaran lokal kasus pri kementrian digitalisasi melibatkan delapan dari laporan ini budaya mengadopsi berbagai macam hal praktik mutuk digunakan kembali mendata ini dan cenderung bersepaket hati-hati terhadap gangguan komersial penggunaan komersial ini didefinisikan secara luas dan misalnya dapat menyertakan pengidentifikasian oleh mesin pencari seperti google syarat kedireksentrian yang mengemukakan peta data pertimbangan umum merasakan itu untuk menangani masalah akses dan penggunaan publik materi domain pekerjaan harus menggambarkan pertama di atas prinsip akses budaya masyarakat berhas mengakses masa depan pengetahuan dan memestarikan budaya keberagaman secara aman materi antara negara dapat melalui lintas oleh karena itu mereka telah meningitkan untuk tidak menjadi harus menghasilkan biaya operasional mereka orientasikan kaosan mereka keuangan lebih lanjut ini dapat dilakukan atas dasar pembiayaan satu kali atas melalui bagai hasil model kementerian khusus budaya lembaga dan penggunaan kembali mediteranisasi untuk layanan informasi inovatif baik terima kasih pak itulah pemahaman saya terkait materi ini terima kasih terima kasih